Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi tentunya cuaca sangat segar dan di pagi hari ini Maija akan membagikan tutorial bukan tutorial cara merawat lansia aktivitas Maija sehari-hari disini seperti ini jadi tonton videonya jangan lupa like, subscribe tolong support channel Maija ini karena di lain waktu nanti Maija akan berbagi tips dan tutorial lainnya terima kasih simak videonya sampai akhir ya nah jadi sebelum bangun sebelum turun Maija kasih tensi darah dulu cek darah dulu buat kakong ini sebelum di apa-apain ya sebelum pokoknya waktu bangun tidur cek darah dulu di tensi satu hari tiga kali pagi bangun tidur terus setelah makan siang dan sebelum tidur malam jadi dibagi-bagi waktu cek diatur-atur waktu maunya kapan tapi saya senangnya gitu pagi, siang, malam dan ini alkong sudah ganti pempes dan Maija mau dudukin di kursi roda angkat ya celananya jadi dudukin di kursi roda setelah itu meja sudah siapin handuk basah untuk melap wajahnya setelah selesai Maija menyiapkan sarapan untuk akong yaitu makan siomai siomai satu butir atau dua butir ditemanin kopi hitam kopi hitam sekarang Maija mau ambil akong dari kamar sekarang mau didudukin di tempat meja makan dapur ya ini selapan selalu disini jaga orang tua jangan ditinggalin ya karena saya prinsipnya meskipun majikan kalau udah tinggalin saya gak mau karena pernah kejadian pernah kejadian keselak karena sayangnya bukan teledor jadi suruh kerja yang lain sementara kakek suruh makan sendiri saya gak bisa kecuali kalau ada orang lain disini baru dan sambil nemenin kakek maija maija bikin bukan bikin nempat nempatin obat yang buat dimakan pagi sama malam karena ini adalah obat diabetes diabetes kering dan minum obat setelah habis serapan kakek minum obat dan kasih tisu masih bisa itu sendiri ya masih bisa minum sendiri tapi harus dijaga karena ini masih jam 9 jadi maija ajak akong jemur juga suruh olahraga ya biar sehat ini kalau jam 9 kurang ya paling 10 menit karena suka gak mau lama akong jadi tangannya disuruh gerak-gerak aja kakinya kayak gitu tapi kadang males ini digerak-gerakin aja akong juga mau tapi kadang udah nah setelah olahraga sekarang masuk saya mau melanjutkan aktivitas saya sementara akong suruh baca koran sendiri karena tidak lagi makan tidak lagi apa-apa jadi saya bisa nyusi baju bisa nyapu bisa ngepel bisa cuci diri 98 tahun masih bisa baca koran selagi akong lagi baca koran saya bisa meninggalkannya sambil cuci piring bersih-bersihin habis peresin habis sarapan pagi dan terakhir ini saya cuci baju jadi itulah semua cuci baju aku punya akong sehari-hari maija setelah itu saya membersihkan ruangan tamu semua di maija di taiwan seperti ini juga dan masak di rumah sakit tapi ini gak ke rumah sakit disini dokternya yang datang disini tapi gak tahu di tempat yang lain di tempat yang lainnya tapi ini maija jaga lansia khusus di rumah dan bersih-bersih gak ada khusus lansia aja di taiwan juga seperti itu cuma kesannya di taiwan sama di singapun itu bedanya disini kayaknya ketat banget tapi di taiwan gak terlalu ketat tapi ya semoga aja ikhlas untuk semuanya ikhlas menjalankan aktivitas menjalankan semuanya biar berkah amin wassalam jangan lupa like komen dan subscribe tunggu di lain video sampai ketemu di lain video semoga kalian sehat selalu terima kasih untuk yang sudah mendukung channel mendekati amin rohsalaam Terima kasih.